Halo, back again with me. Sekarang kita review makeup. Ini produk terbaru dari Purnama Beauty by Lesti Kejora. It's a compact powder foundation. Harga satuannya Rp75.000, which is menurut aku murah. Avordable banget malah. Untuk ukuran compact powder, harga di bawah Rp100.000 tuh murah. Dan dia packagingnya unik. Warnanya peach atau agak orange gitu, bukan pink. Karena biasanya Purnama Beauty packagingnya pink. Ini aku swatch dari yang paling terang ke yang tergelap dulu. Ini yang paling terang itu warna... Dia tuh masuk ke light skin tone, namanya putri salju. Walaupun dia untuk light skin tone, tapi masih masuk warm undertone Indonesia. Dan untuk warna yang kedua ini, namanya castangle. Dia lebih masuk ke light medium skin tone. Tapi yellow undertone-nya atau warm undertone-nya tuh bagus banget menurut aku. Dia masuk banget sama kulit aku yang memang lebih ke kuning langsa tapi light gitu. Maksudnya nggak terlalu light, tapi juga nggak terlalu medium banget. Jadi light to medium masuknya. Dan dia yellow undertone-nya pas banget di kulit aku. Jadi nggak bikin belang sama tangan aku. Dan ini yang ketiga atau yang terakhir adalah masuk ke medium skin tone. Dia bukan ke deep skin tone, bukan dark skin tone. Hopefully kalian bisa ngeliat di layar perbedaannya. Dia ini namanya nastar. Ini lucu ya nama-nama kue lebaran gitu. Ini masuknya medium skin tone ya, bukan ke deep skin tone. Jadi hopefully semoga variannya lebih banyak lagi biar ada yang masuk ke deep atau darker skin tone. Ini kalo diliat dari deket, kalian bisa liat yang tengah itu masuk banget sama kulit aku. Aku suka banget kayak yellow undertone-nya tuh pas banget. Kalo misalnya kalian kulitnya sama kayak aku mungkin bakal masuk sama yang si Castangle ini atau yang light medium. Teksturnya enak banget, halus banget, dipegang. Dan di aplikasinya juga enak. Untuk pengaprikasiannya ini aku pake sponge yang ada dari bawaannya. And for your information, ini under the makeup aku gak pake apa-apa. Aku baru banget cuci muka and I already amazed with the coverage. Karena dengan aku usap gitu aja kayak aku bisa, oke ini bakalan bisa jadi full coverage. Karena dia claimnya itu full coverage. Walaupun menurut aku ini tuh medium to full coverage. Tapi kalian bisa build up tanpa terlihat terlalu cakey gitu. Sebenernya lebih bagus lagi kalo misalnya kalian pake pelembab dulu atau pake primer dulu. Atau mungkin sunscreen aja juga udah cukup. Yang penting pake kayak any cream something gitu. Dan kalian bisa liat nih before afternya, ini aku amazed banget sih. Ini aku gak pake apa-apa loh di bawahnya dan gak pake concealer sama sekali. Terus di under eye aku pun juga gak pake apa-apa. Dan ini teksturnya halus banget. Aku amazed ya untuk harga yang Rp75.000 gitu loh. Ini kayak harga bedak yang Rp150.000an sih menurut aku. Cuma memang di packaging dia gak terlalu sturdy gitu. Dia kayak terasa enteng. Cuma produknya, the product itself itu menurut aku bagus. Dan ini, sebenernya ini aku ngambil, lagi mau ngambil screenshot untuk thumbnails. Jadi ya sekalian aku mau ngasih ke kalian perbedaannya seperti apa. Dan kalian bisa liat di pipi kanan aku deket bibir itu ada noda bekas jerawat. Nanti akan aku kasih liat ke kalian di cover pake si compact powdernya aja tuh gimana. Aku kayak serasa lagi notolin concealer gitu loh. Padahal, padahal ini compact powder foundation dan menurut aku ya bagus lah gitu coveragenya. Memang sih sponsnya agak-agak kaku dan terasa agak kayak karet gitu. Tapi again, untuk harga Rp75.000 menurut aku itu worth it. Dan kalian bisa pake sponge sendiri atau bisa pake beauty blender sendiri. Kalau mau pengaplikasi yang lebih light atau lebih tipis, bisa pake brush aja. Terserah kalian mau gak aplikasi ini gimana. But this feels hella good on my skin. Aku suka rasanya, after feel-nya. Dan aku bisa berani bilang dia itu bisa menyamarkan pori-pori gitu. Dan bagus untuk all skin type. Tapi lebih recommended untuk oily skin kali ya. Kalau dipake single use. Karena dia kan texture-nya tuh produknya powder gitu kan jatohnya. By the way, aku udah selesain makeup aku. Mungkin makeupnya sekitar 5-10 menit. I'm not sure. Tapi ini aku lagi pake produknya Purnama Beauty lainnya. Ini salah satu shade favorit aku. Si Mokalate ya namanya kalau gak salah. Ini shadenya bagus banget kayak natural. Tapi tetep kelihatan gak pucat gitu. Walaupun gak full makeup. Kadang-kadang bisa aku pake itu aja sama di pipi. Anyway ini sekarang jam 2 siang. Aku lagi ngaca-ngaca. And you can see my expression kan. How happy with the finish. Karena emang bagus banget finishnya. Apalagi setelah udah pake full makeup. Gak kelihatan pucat. Dan gak kelihatan cakey. Karena semuanya udah blended. Ini aku gak pake apa-apa loh. Gak pake concealer under eye aku. Terus aku juga gak pake primer. Gak pake pelembab. Gak pake apa-apa. Ini aja under makeupnya. Aku gak pake apa-apa tuh. Udah kelihatan bagus. Kelihatan poreless. Kelihatan halus banget. Kalian bayangin kalau misalnya. Plus pake skincare di bawahnya. Terus pake primer dan sunscreen. Blah-blah-blah. Ini by the way udah total 6 jam pemakaian. Udah jam 8 malem gitu. Memang sih kulit aku extremely oily skin. Dan aku bloating kayak 2 kali. Terus bekas jerawat udah mulai kelihatan. Sama-sama. Tapi aku masih tetep bisa ngeliat. Sisa blush. Bronzer. Highlighter. Dan aku kan juga eyelidnya memang oily ya. Cuma menurut aku ini. Kayak gak terlalu crack. Atau gak terlalu rusak lah ya. Untuk ukuran 6 jam pemakaian. Tanpa primer. Dan tanpa setting spray. Atau apapun itu. Menurut aku masih. Kelihatan lumayan bagus. Ini di kamera sih kelihatan apa ya. Kayak kelihatan agak-agak luntur gitu. Tapi in real life masih kelihatan bagus. Padahal kayak blush aku pun masih kelihatan. Bronzer aku masih kelihatan. Kalau dirasa-rasain ya. Ini tuh terlihatnya seperti aku pake foundation tipis-tipis. Padahal gak sama sekali. Cuma pake si compact powder itu aja. Abis cuci muka langsung aku templokin bedak. Tapi kayak gak kelihatan powdery. Ini aku bloatingnya 2 kali. Pake toilet paper. Cuma 1 lembar. Dan kalian bisa liat itu sampe robek. Karena memang kulit aku seber minyak itu. Cuma aku selama bloating. Cuma di tap-tap aja. Memang produknya. Atau si powder foundationnya tuh. Agak keangkat sedikit. Karena tidak mungkin tidak keangkat ya. Tapi kalian bisa liat. Di muka aku tuh juga masih kelihatan bagus. Dan gak kelihatan berantakan banget. Which is good. Dan menurut aku. Untuk produk harga Rp75.000. It's worth to try. It's worth to buy. It's worth to buy.